Terima kasih. Terima kasih. Kadang-kadang terjadi ketika disaksana getir. Terima kasih. Terima kasih. Perlawanan-perlawanan bagi kejohanan rugby 10 sepasukan baru 14 tahun. Sekolah berasrama penuh tahun 2024. Sekolah berjaya mendapatkan bola namun tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan kerana ada kesalahan rokan di situ. Terus dia persalahkan dan dia berikan scrum down buat pasukan sekolah Tun Syed Syahabuddin. Terima kasih. Ketika ini pasukan Asmasyur mendahului dengan keputusan 10 berbalas kosong. bola berjaya dikeluarkan oleh pasukan Tun Syed Syahabuddin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. oleh pasukan oleh pasukan oleh pasukan Asmasyur Zilor ini. Masih lagi sedaya upaya untuk pasukan Tun Syed menyerang namun. ada juga kesalahan yang terjadi di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itulah try yang ketiga buat pasukan semasur yang menggunakan jelisi tradisi mereka hitam merah ini. Siapakah nak cover chain? Masih lagi gagal untuk disempurnakan oleh pasukan semasur dan zilat dari ketika ini. Nampaknya tamat sudah separuh masa yang pertama untuk perlawanan di antara sekolah menengah sains Hulu Selangor menentangkan sekolah menengah sains Tunisait Syahabudin dengan kedudukan semasa semasur 15 Tunisait kosong. Terima kasih. 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 dah main belum kusiasa akan bermain selepas ini di peringkat semifinal penentang Sainah ini bola kembali dimiliki oleh pasukan semasyon Zilod masih lagi cuba pemain selepas mereka untuk melakukan tebukkan cuba mengingatkan bola dilakukan masih lagi semasyon Zilod namun dipersalahkan pula pasukan semasyon Zilod namun diberhentikan ketika waktu memberi laluan untuk memberikan laluan kepada paramedik memberikan perhatian kepada permainan tercedera sekiranya di laluan padang pasukan Tersai bola kini berada di tangan pasukan Antun Zain terus menendang keluar untuk mendapatkan line out walaupun tidak jauh masih jadi sebagai itu salah satu game ground buat pasukan mereka terima kasih terima kasih atas teguran dan pembetulan diberikan di dalam komen anda kami sedikit masalah terikat sebentar tadi terima kasih atas feedback feedback anda semua sama-sama kita terus menyaksikan pelawanan di antara semasyon Zilod menentang Antun Zain lain orang nak buat Antun Zain namun dipersalahkan pula lain orang nak Antun Zain kerana tidak ball not straight dan kini semasyon telah meminta option untuk mengambil scrum dalam kawasan 22 meter pasukan Antun Zain semuanya sangat berbahaya buat pasukan ini yang berada di dalam 22 meter kita tahu semuanya Zilod nak punya kematangan dalam gameplay mereka apa-apa saja mereka boleh lakukan tapi bila berada di dalam kawasan Antun Zain itu kita masih lagi pemain forward ini berlari untuk mendapatkan terakhir keempat buat dapat sokana semasyon Zilod tambahan dan lagi lima mata buat pasukan yang semasyon dengan kedudukan yang semasa 20 tak pun balas selamat menikmati permainan permainan akan terus dimulakan tidak berjaya ditengkap kemas namun masih lagi dalam permainan kena bola jatuh ke belakang semasyon Zilod datang lagi mereka masih lagi terus menggasak menyerang pencahkan pertahanan pasukan Tuan Zain masih lagi berjaya memikirkan bola dengan baik berjaya di situ boleh mereka penalti pula buat pasukan semasyon Zilod sungguh berbahaya pasukan ini hampir saja menelepaskan lain namun tidak berjaya lagi ditolak keluar terus ditembarkan keluar ke kosong-kosong untuk mendapatkan yang terakhir yang kelima buat dah pasukan yang semasyon Zilod saya rasa telah menamatkan perlawanan ini keputusan semasa 25 berbalas kosong yang ada dia ada penambahan mata dengan ini tamatlah sedar perlawanan quarter final untuk cup di antara sekolah menengah sains Tuan Zain Syekh Sahabudin menentang sekolah menengah sains Hulus Selangor dengan kemenangan semasyur 25 tanpa balas